Halo Apa kabar semua ya Kembali bertemu lagi bersama saya Moe Salam nama strength Pada kesempatan kali Saya akan memberikan satu sekuens Gerakan-gerakan yoga yang sederhana Yang bisa anda gunakan Atau anda latih di rumah Karena gerakan-gerakan yang sediakan Kalian cukup aman Jadi tidak perlu kalah dir Tidak ada yang susah Sebelum mulai sekuensi ini Pastikan anda sudah melakukan stretching Terlebih dahulu Sudah ada di video sebelumnya Kemudian anda sudah melakukan Surena maskara A Atau Surena maskara B Atau Sitora nama maskara Atau mungkin kombinasi dari ketiga sekuensi Ketiga sekuensi itu Sudah ada di video-video sebelumnya Oke, langsung saja kita mulai Formatnya masih sama Berdirinya di tujuan depan Kelapa kaki Parangai lurus di syarat ke depan Satu kaki tangannya di depan Pasar nama Ambil alas Yang ketiga tangannya Lepas ke depan Lepas ke depan Lepas ke depan Lepas tubuhnya di kaki Kekut tanasan Lihat belakang di antara dua kaki Relakskan saja kepalanya sekarang Lapas kuluhnya turun auch Ak downturn Besok Lepas kesudahan Lepas swollen Boleh melaksa onsider Melaksa Atau melakukan Lalu turunkan tubuhnya tidak masalah. Turunkan tubuhnya. Luruskan tangan dengan batang. Putar basuh yang ini. Kami akan melangkah ke depan. Kais. Angkat bopung yang ini. Kami akan tetap suara sama. Kami akan tetap suara sama. Ambil lafas. Kami akan melangkah ke depan. Di antara kedua tangan. Junjitkan kaki yang ini. Junjitkan kaki yang ini. Tengah kuat kedua tangan. Ambil lafas. Pasang ini di sini. Kedua tangan itu. Pastikan dalam posisi yang berjaya. Dutup yang terlalu berbeda. Dutup yang kiri, tuluskan. Tahan di sini. Angkat kedua tangan yang atas. Tapi dalam posisi ini. Buat nafas. Buat nafas. Buat nafas. Buat nafas ini. Buat nafas ini. Ambil lafas ini. Ambil lafas ini. Tahan dalam posisi berlelaku, kedua pinggul pastikan dalam posisinya sejajar, tidak ada yang naik ke dalam lagi sebelah, sejajar kan jadi kita pinggul, tahan di sini, ambil lafas, buang lafas, rilekskan lesion, rilekskan bantunya, biarkan tangannya lebih memanjang lagi, one channel, and one exhale, penahan tangan yang kiri, tutupkan di pedis, ambil lafas pendepanannya, kelas, lihat dalam koliknya, Tahan dalam posisi berlelaku, dan diberikan tangan yang lebih jauh, ingat, eksternakan kemudian, si pun yang kanan, di atas pasca yang tak, dan angkat tangan kiri melampaui teling, tahan dalam posisi pasca resa, bila langsung fleksibel, anda boleh meletakkan tangan-tangan yang lain, ya, ya, opsi yang kedua seperti, melakukan sepatu pasca resa, Tahan di sini, ambil lafas terlalu, buang lafas panjang, kita pergi bantunya kiri ke belakang, tekan lagi kuat nafas yang belakang, dan tarik tangan kiri lebih jauh, setelah tulis sisi tubuh sebagai kirinya, buang lafas terlalu luluskan lutut yang kanan, tangan yang kanan, tekan pergelangan berhenti kanannya, tahan di sini, bantunya kita rileks, kita bagi bantunya kiri ke belakang, dan tarik tangan kiri lebih jauh lagi, nanti lafas terlalu, Buang lafas panjang, tahan dalam posisi kiri konasang, oh ya, bagi anda cukup nasibu, boleh tangannya angkat di lantai, eh, tahan, nanti lafas terlalu, buang lafas, lepaskan tangan yang lain ke samping, tahan di sini, dipindah, dan long exhale, sekali lagi lafas datang, buang lafas panjang, kembali tutup-tutup yang kanan, turunkan tanah di lantai, jinjitkan kaki yang kiri, kaki yang kanan ke belakang, kaki lafas, barung kiri ke belakang, buang lafas terus, ikutnya luruskan, turunkan ke belakang, luruskan kaki yang kiri ke belakang, ambil lafas, angkat gari yang atas, otak, buang lafas, kaki jenjit, dorong kaki yang kiri ke belakang, ingatkan kaki yang kiri ke belakang, ya, jinjitkan kaki yang kanan, tekan lagi kuat ke dua kaki, ingat, turunkan ke belakang, katanya, tingkat kedua kaki yang kiri, ayo langsung ke belakang, tingkat ke belakang, turunkan ke belakang, lutut kiri tetap sembilan, tekan lagi, tangan, tangan ke belakang, buang lafas, buang lafas, buang lafas, lampan ke belakang, dan langsung turunkan, lututnya tidak solitur, tingkat, tekan lagi, berada lagi, ya, kita berada lagi, kita tetapi, kaki, tangan di sini, kayak saja, ya, kita nak klik takut, ya, Kalau bentuk kiri masih tertutup, lihatnya kepanjang kiri, ambil nafas dalam. Buang nafas panjang, ingat kedua pintu masih sejajar. Pelan-pelan, tangan ini kanan, burungnya dipetis. Mambil langsung ke tangan kiri, jangan silap ke arah peliton. Pasang dalam posisi di voice warrior. Ambil nafas dalam. Buang nafas panjang. Pelan-pelan, tegakkan diri ke atas. Siku yang kiri, letakkan di atas belakang. Atau tangan kiri boleh dilapas. Tangan yang kanan tarik ke samping, melompok lagi. Tekan kaki yang kanan dan tarik tangan yang kanan lebih jauh lagi. Putar-putar ke belakang, tak dilapas. Buang nafas. Dan tahan dulu ke sini, sekarang dilapas dalam. Buang nafas, sekarang luluskan dulu tangan kiri. Silahkan tegakkan tangan kiri. Atau buat hati dilapas. Buang nafas. Bahu yang akan putar lagi. Tekan lagi kuat kaki yang kanan, panjangkan lagi sisi tubuh sebagian mulanya. Di atas. Ambil nafas dalam. Buang nafas panjang. Tekan lagi kuat di luar kaki. Pelan-pelan, lepaskan tangan kiri ke samping. Stay. Ini, mati saja nafas di sini. Ambil nafas lagi. Buang nafas, relax, tetap tutup kiri. Ini, tunggakan tangan yang lakukan. Jujurkan tangan yang lakukan. Buang nafas. Buang nafas. Ini, kalau boleh untuk tempat belanyaan, bos, emang seluruh suju sebaguang. Ambil lapas, angkat dari atas belakang, buang lapas kaki, atas dua kaki, atas belakang, atas belakang, melangkah di sisi luar tangan, kaki yang kiri, melangkah di sisi luar tangan, turunkan pinggulnya, dalam posisi jumpa, atau squat posisi, Kedua lengan masih di sisi dalam paha, dan satukan tangannya di depan kaki, targetkan jempolnya pada dana, tulang belakang tetap tangannya ke atas, ambil lapas alam, buang lapas panjang, sekarang tangannya kiri, bentangkan ke samping kiri, lengan masih di sisi dalam paha yang kiri, angkat tangan kanan ke atas, tinggal di dalam paha yang kiri, Ya, biarkan rangkanya terbuka terhadapi, ambil lapas alam, buang lapas, tangannya kanan, putar ke belakang, tangannya kiri, putar balik dari lunut kiri, silahkan cari tangan kanan, Kalau tidak sampai, boleh gunakan handuk, atau boleh gunakan tali, atau sesuatu yang bisa untuk menyambung tangan, atau kalau teman lagi tidak bawa handuk, tidak bawa apapun, tekan saja kaos di belakang, ya, oke, baku yang kanan pun pada belakang, berusungkan badan, Tahan, nikmati dulu nafas di sini, oke, ambil lapas alam, buang nafas panjang, ya, dan kembali padangan ke depan, arah eksternal lepas, Lepas, lakukan lagi tangan di depan dada, panjang, agak lagi berani ke atas, oke, kalau lagi masuk angin, coba gawakan posisi seperti ini, ya, karena posisi ini bagus sekali untuk melepas kas-kas dalam tubuh, ya, Oke, nama posisi ini adalah malasa, atau garlangkus, ya, oke, sisi satunya, tangan yang kanan putar ke samping, angkat tangan yang kiri ke atas, lift ke tangan yang sedih, dipinshal, and roll exhale, sekali lagi yang lafas lombut dan dalam, buang nafas, tangan yang kiri, putar ke belakang, tangan yang kanan putar ke belakang, ya, melingkari lutut kanannya, cari tangan kiri, nyat, kalau mau sampai tangannya, ya, sudah, gunakan handuk, gunakan tali, Lepas kiri, ataupun pegang kaosnya di belakang, oke, barangnya tetap lega, mas, dan kiri putar bagi belakang, oke, lepas sekarang, buang nafas, buang nafas, buang nafas, sekarang patah perasaan agak, biar latihan seperti ini juga cukup memberi latihan, ya, seru, memberi peragangan yang efektif pada area maaf warna, ya, sekali, lepas, buang nafas, elahkan, lepaskan, satu kali lagi lagi, Buang nafas, oke, silakan lepaskan, silakan duduk, ya, satukan telapak kakinya, turunkan bubunnya ke arah latihan, dekatkan lagi bubunnya ke arah fangkal paha, pegang dulu telapak kaki, ya, Saat dalam posisi kobler pose, atau badan mana sana, atau butterfly pose, nanti lafas tubuhnya tetap panjang ke atas, buang nafas, relaks, Sekali lagi, lepas, buang nafas, buang nafas, buang-buangkan pahang, ya, relaks, relakskan area pandang, pahang darah, ya, lepaskan segala musuh di dalam posisi seperti ini, ya, sekali lagi, lepas, buang nafas, jalankan tangannya ke depan, terus ke depan, turunkan daging ke lantai semuanya, Kalaupun belum bisa menyimpul lantai, tidak ada masalah, perlu lakukan sebatas ke depan, yang terpenting, Anda bisa menjaga tolak belakang, tetap mengajang, tidak membukung, ya, pasang, Nikmati sini, lafasnya, relakskan saja kepalanya, sekarang aku lakukan, dan lakukan selanjutnya, relakskan saja tubuhnya, pas lakukan saja tubuhnya, pada ke luar kita, selanjutnya, lakukan selanjutnya, kembali kelihatan tubuhnya ke atas, dan exhale, relaks, oke, ya, ini tadi satu sekuens dari saya, ya, Anda bisa menggunakannya, karena pun, gimana pun, kalau Anda, kalau ada waktu luar, lakukanlah pelatihan-pelatihan seperti ini, ya, jangan hanya berhati-hati-hati, yang penting, badan ke depan, ya, badan ke depan, ya, badan ke depan, dapatkan kesehatan yang optimal, oke, sampai di sini, terima kasih, terlebih dahulu, nanti ketemu lagi di video berikutnya, terima kasih, dan sampai jumpa.